Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar anda pemirsa Anda kembali menyaksikan talk show sekitar Minang Bersama saya Serlimo Renatasia Sebelum kita boleh izin untuk membuka masker Dan proses produksi ini Sudah mati protokol kesehatan Dan tim yang terlipat pun sudah divaksin Kita izin untuk membuka masker dulu Pemirsa saat ini terdapat Tribuan milenial Minangkabau Yang sangat berbakat Dalam berbagai lini usaha Namun dahulu kekurangan akses Dan dukungan serta kesempatan Untuk berkembang Dukungan pemerintah daerah untuk memberikan Kesempatan kepada mereka untuk unjuk gigi Merupakan salah satu hal yang sentral Jika tidak Kesempatan hanya dimiliki Anak muda yang bermodal banyak saja Kita akan berbincang Terkait dengan tema kita mencetak Seratus ribu milenial entrepreneur Women entrepreneur Dan juga pelaku ekonomi kreatif Dengan narasumber kita Wakil Gubernur Sumatera Barat Uda Audijon Yaldi Kita Sapa Assalamualaikum apa kabar Uda? Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segar sekali hari ini? Harus Karena kita akan Ngobrol dan berbagi informasi Dengan pemirsa kita yang ada di rumah Terkait dengan tema kita Mencetak seratus ribu Milenial entrepreneur Ini menarik sekali Hal yang memang menjadi salah satu Program unggulan dari Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat Uda ini bagaimana untuk Implementasi dari program tersebut Karena di awal Kepemimpinan Anda Sudah berjalan dan disambut Dengan pandemi COVID-19 Ya Makasih ini Sherly Jadi Kalau bicara tentang Program Seratus Creating a Thousand Entrepreneurs Memang itu Bisa dibilang Program itu Berasal dari Dua pemikiran saya Yang itu Diskusi dengan Pak Gubernur Akhirnya itu jadi salah satu Program unggulan Sebenarnya dengan masa Di sekarang Pandemic situation Sebenarnya itu Sesuatu yang pas ya Karena sekarang Ekonomi Terpuruk Terus Yang harus kita Ingat Dan harus kita catat adalah Sumatera Barat Sama kayak bagian lain Di Indonesia Ada bonus Demografis Jadi piramida Penduduk Indonesia Sekarang ini Besar atau gemuk Di tengah Jadi banyak Generasi milenial Gen Z Alpha Sekarang ya Yang Yang hidup di Sumatera Barat Nah dari potensi Itulah sebenarnya Kenapa kita Buat program Yaitu tadi Creating a Thousand Entrepreneurs Nah udah tadi Menyebutkan bahwasannya Di masa pandemi Waktu yang pas Bukankah Sebenarnya Pandemi ini Hidup segar mati tak mau Sudah Pandemi Sebelum Dower Tidak mungkin Terus Terus Tetap Tetap Kita harus Terus Membatuhi Protokol kesehatan Pasti ada Point Of return Nanti Di pandemi Sekarang ini Sudah mulai kelihatan Ekonomi Sudah bergerak Terus Pariwisata Turisme Mulai bergerak Kreatif Ekonomi Mulai bergerak Jadi Di momen Pandemi Ini Memang Jadi Ada teori Tentang Pembangunan Ketika terjadi Krisis Sekarang itu bisa bilang Krisis Ekonomical Krisis Tanpa Pandemi pun The world is predicted In a crisis situation Of 2020 Tanpa Pandemi Itu kan cycle Krisis Krisis itu cycle Jadi 2020 Memang diprediksi Krisis ekonomi Tanpa Pandemi Dan tanpa Pandemi COVID Make it worse Makin buruk Terus Di pandemi ini Tadi saya bilang Karena ini cycle Jadi pasti ada point Of return Pasti ada Nanti grafik naik Tadi saya balik Di teori pembangunan Ketika keadaan sulit Itu Government side Itu harus Banyak membangun Atau mempersiapan Infrastructure Maksudnya Gak heran juga Pak Presiden Banyak membangun Infrastructure Jalan Badaran Sebagai pelabuhan Sebenarnya Jadi ketika Ekonomi started to grow Arus barang Jasa logistik Ini jadi lebih Mudah Dan lebih murah Makanya Sebenarnya Momentnya Moment yang pas juga Dengan ada program ini Ekonomi bangkit Nah sekarang pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dan khususnya Sumatera Tidak sudah mulai membaik Betul Karena pasti pandemi Akan berlalu Tidak akan selesai Tidak akan hilang Total Penyakitnya akan terus ada Covid lain Tidak akan terus ada Tapi pasti Makin lama Karena herd community Sudah terbentuk Makin lama Pastinya Dia akan Makin Gak steep lagi Makin turun Iya benar Sebetulnya Udengi meyakini juga Siap cetak 100 ribu Entrepreneur ini Bisa Diakini Dapat mendongkrak Perekonomian Sumatera Barat Untuk kedepannya Untuk sekarang Sudah berapa tercapai ini Jadi gini Kita Mesti paham dulu Konsep Creating Entrepreneurs Kalau Kalau saya selalu bilang Mudahnya gini Seorang pengusaha itu Belum tentu seorang Entrepreneurs Seorang Entrepreneurs itu Sudah pasti seorang Pengusaha Jadi Entrepreneurs itu Needs to be Creative Have very high imagination Need to be innovative Kalau pengusaha Dia biasanya Menjalankan dari rutin Works-nya Tiap hari Nah Jadi Creating Entrepreneurs itu Bukan serta-merta Lo bukan jadi pengusaha Tiba-tiba jadi pengusaha Jadi pengusaha Jadi pengusaha Orang yang boleh jadi Entrepreneurs itu Kita juga masukkan Program Creating Entrepreneurs Karena mungkin mereka Terlalu peningkatan Dari Brand Perlu peningkatan Dari Quality of the Product Perlu peningkatan Dari Spreading of the Marker Itu juga bisa Masuk ke dalam Sasaran Ini bukan tiba-tiba Orang antah-berantah Jadi pengusaha Jadi entrepreneur Sekarang gitu Yang boleh jadi Jadi entrepreneur Soalnya pasti perlu peningkatan Dari Branding Quality Knowledge of the Product Spreading the Market Making the Market Bigger itu Juga perlu 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 dibantu Juga di sisi Nah Pemerintah Provinsi khususnya Dimana perannya Yang membukakan Akses-akses tersebut Jangan salahkan Ngasih modal ya Kita kan government We are not a financial institution Government Bukan tugasnya Ngasih uang Ngasih modal Kepada orang nih Jadi pengusaha ya Enggak Tapi membukakan akses Ya kan Akses itu Akses baik itu Akses yang terkait Dengan capability Atau peningkatan Kapabilitas Atau akses yang terkait Dengan finansial Nah itu Nah Seperti akses yang udah selalu lakukan Untuk mempromosikan Di aktu media sosial That's a lot of the access Gitu kan That's a lot of the access Jadi Secara alamiah pun Ya kita udah bisa lihat ya Banyak sekali sebenarnya Entrepreneurs-entrepreneurs Indonesia Sumaterwarat khususnya ya Ini ada beberapa produk yang kita tampilin Ini kan juga Mereka orang-orang yang punya creativity Yang packaging-nya Udah macam-macam Terus yang punya innovation Nah Mereka ini termasukkan Bisa masukkan dalam program creating entrepreneur Sebenarnya udah punya usaha Bisa Tapi kan mereka kadang-kadang diskusi dengan saya Udah Gimana sih cara Ngebesarin market Gimana sih cara menjual produk yang baik Atau gimana sih cara memperbaiki kemasan Atau desain dari kemasan Nah kita mau fasilitasi hal Seperti itu Jadi saatnya yang mudah bergerak Jangan jadi kaum berbahan ya Iya Jadi generasi yang itu Kalau saya bilang Jadi generasi yang bisa bergerak Jangan apa namanya Generasi giver lah Yang bisa memberi banyak hal Benar Dan juga jangan sampai salah persepsi Masyarakat juga Pemerintah membukakan akses ya Selebar-lebarnya Bukan untuk pemberian Dan juga untuk mendanai Karena memang Bukan mendanai bisnis Kalau bisnis itu didanai oleh institusi keuangan Baik perbankan maupun non-perbankan Cuma membuka peluang Ada program-program yang terkait dengan KUR Baik Bank Bapenda Swasta Bapak-bapak 2M ya Nah nanti kita akan ekspos lagi Di berbagai macam UMKM Yang ada di Sumatera Barat Terang cepat dari Unda Audi D&LB Kita akan lanjutkan lagi Pemirsa kami akan segera kembali Selanjutnya pariwara berikut ini Tetap bersama kami Pemirsa Anda masih bersama kami Dalam talk show sekitar Minang kembali kita lanjutkan Pembahasan hangat Kita dengan Unda Audi Kembali kita lanjutkan Kalau berbicara mengenai UMKM Gak akan pernah ada habisnya ya Udah Saya juga lihat di akun media sosial Udah mempromosikan Produk-produk dari putra-putri Millenial yang ada di Sumatera Barat Namun Sebanyakkan kita memang gennya ini adalah pedagang Orang Winang ini terkenal dengan memang pedagang Nalurinya ya Dari dalamnya pasti pedagang Namun ada kegamangan tersendirinya Udah Siap gak ya Untuk jadi seorang entrepreneur Bagaimana ini Kesiapan kita Mental kita Apa yang harus dipersiapkan Sedari dini Bagi pribadi-pribadi Dan juga Millenial Sumatera Barat Ayo cepat Kita berbicara Jadi To become an entrepreneur Itu gak bisa paksaan Jadi mesti memang Dari deep inside Our heart Dari dalam hati kita Mau jadi pengusaha Nah itu pasti ada influence Pasti ada pengaruh Pengaruh itu bisa pengaruh keluarga Atau pengaruh lingkungan lain Lingkungan lain bisa lingkungan kampus Lingkungan luar kampus Lingkungan organisasi Tetangga Itu bisa Banyak pengaruhnya Pengaruh influence Jadi Artinya ketika mereka terkena pengaruh Dari keluarga maupun non keluarga Dari keluar Itu membuat mereka Melihat banyak foto Oke saya mau coba usaha lah Saya mau coba bisnis lah Dari situ Nah Tentunya Butuh Proses Everything need a proses Step by step Berjenjak Gak bisa langsung jump to high Nah tetap ya ketika kita akan tercemplung Jadi pengusaha Tetap ada kalkulasi Di situ Dan sekarang Saya selalu bilang Banyak kepala tuh Lebih baik-baik dibanding satu kepala Karena memang ini Collaboration period It's time to collaborate Colaborasi dalam bisnis Jadi banyak juga Bergaul kiri kanan Terus banyak juga bertanya Melihat contoh Itu untuk meyakinkan Diri kita sendiri Benar Do I really want to become Entrepreneur Atau cuma kagetan melihatkan orang-orang Wah Pengen Wah Buat-buat kopi Wah Sini buat kopi Bentunya gede Gampang Gini-gini Cuma buat kopi Gini-gini Tanpa tau Sebelumnya Basicnya gimana Know how-nya Belum cukup Belum knowledge Ya baru know how Know how itu Sesuatu terkait dengan Proses, produk, and content Itu hal dasar aja Dalam bisnis Latah kebanyakan Nah Kadang-kadang begitu Karena memang Salah satu Kelemahan generasi Melenial Yang merasa adalah They want an instant process Dia maunya semuanya instant Berarti yang sebenarnya Pemirsa dan kita juga lihat Yang beberapa produk UMKW ini Sebenarnya mereka juga Gak langsung Bini tangan ya Udah Butuh proses juga Berarti selama ini Sebenarnya banyak produk-produk Dan juga Apa Milenial Minangkabau ini Sebenarnya punya potensi Yang luar biasa Menghasilkan produk Seperti yang salah satu Kita lihat di belakang ini Namun selama ini Tersembunyi Nah gitu Sekarang saatnya Udah Audi ini Ini loh Punya Apa Bilenial Minangkabau Masyarakat Sumatera Barat Kita punya produk-produk Yang bisa kita anggarkan Ini baru sebagian kecil Sebagian kecil banget Ini hanya sebagian kecil Saya mau tanya nih Udah produk Mencicipi kah Semua yang diberikan Tersembunyi oleh para pelaku Usaha ini Jadi Jadi Mungkin saya cerita sedikit deh Kenapa saya Ngepromosiin UMKM-UMKM ini Di akun Instagram saya Ada ceritanya sebenarnya Jadi Saya punya Ibaratnya tukang pijit Yang suka datang ke rumah saya Jadi dia tukang pijit Tapi Dia pendidikan S2 S2-nya terapi Terapi tentang Injury Terapi Di UNP Terus dia pijit Terus abis itu Difoto sama saya Bang boleh foto enggak? Boleh Jadi saya tag ke akun abangnya Boleh ya? Boleh Waktu dia tag saya repose Terapi Terus waktu saya panggil lagi Dia pijitin saya Dia bilang Bang makasih ya Karena abang Saya dapat dua pelanggan baru Kenapa? Saya bilang itu Ya orang yang saya pijitin itu bilang Saya dapat ke nomor ini Dari akun Instagramnya Pak Wagyu Dua orang yang ngomong gitu Mungkin dua orang itu ngomong Karena kebetulan ngomong Ngomongin lain-lain Terus saya Mikir di kepala saya Wah gila ya Kebaikan Hal yang saya lakukan Cuma sebersekian detik Lari post Ternyata ngasih liat rezeki buat orang lain Dan ternyata Tanggapannya luar biasa Jadi ketika Ini ruangannya tadi Kayak gini Saya renof Terus Pas lemari ini jadi banyak Saya mikir Sebanyak ini lari Kalau apa koleksi buku saya Gak sebanyak ini juga Apa yang saya taruh disini Langsung saya panggil fotografer saya Take video Take video di sini kiri Semua saya berdiri Itu one shoot one take Saya original dia Ini ruangan kerja saya Saya siapkan ruangan kerja saya Untuk seluruh masyarakat Sumatera Barat Yang punya produk UMKM Pangan Pangan Silahkan ditampilkan disini Selama saya punya Instagram Dan saya posting Itu engagement paling tinggi Ternyata Itu gak lahir Postingan pelantikan saya Kampang Dengan poin itu Lebih mengalahkan promosi ini Ya Commentnya paling banyak Terus itu Richementnya paling banyak People rich Dan tiba-tiba Banyak sekali Ngetag saya Dan ngetag-ngetag Kepala daerah lain Kang Emil Pak Gajar Ada yang ketag Di dalam situ Di depan saya Terlalu juga Jadi Ternyata Saya melakukan itu Cuma gak sampai semenit Berpengaruh besar Pengaruh besar Dan kewalahan Ternyata kewalahan Akhirnya Karena kita buat form Ke staff saya Lalu saya Nah Ketika ada tamu-tamu datang Kayak Uni Sherling Ngeliat ya Apabila itu Sementara di sini Pak Kapolda Pak Danre Terus Pupati-pupati Mereka ngeliatin gini Wow This is nice This is yang betul Terus Terus Tadi kan nanya kan Kita ada yang bilang Ini boleh gak Buka aja Kita makan aja Kita coba Nanti kita makan Ya udah Boleh Jadi dicoba Terus dia bilang Wah ternyata enak ya Nih apa nih produknya Nih Gimana cara belinya Pasti ada Pak Instagram Coba aja liat di situ Biasanya mereka punya konteks Nah akhirnya Orang-orang kita Boleh gak Sementalis UMKM Yang udah Nampilin produknya Di tempatnya Udah wagup Boleh Kasih aja Karena berbagi kan Akhirnya kan spreading The information Jadi cara marketing Juga nih sebenernya Betul Jadi ada aja yang nangkut Kalau rezekil gak kemana kan Bener Berarti balik lagi Ke para pelaku UMKM nya sendiri Kita sudah membukakan akses Sudah wagup Udah membukakan akses nih Yang sebesar-besarnya Untuk mempromosikan Produk-produk mereka Berarti untuk Pemasarannya sendiri Seperti yang udah sampaikan ini Apakah ikut campur Tangan pemerintah Atau Oke Kalau ingin rezeki lebih Ayo bergerak Kalau pengen stack ya udah Di rumah aja Itu kan Karena background saya pengusaha Itu kan tergantung Sama diri kita sendiri Akhirnya Mau pemerintah apa Tadi malin bukain akses Tadi kan Bukain akses Mending pelatihan Terus Akses keuangan Tapi sisanya Sebagai entrepreneur Harus Need to think faster than the government Ya kan Jadi ya kalau mau tidur ya tidur Kalau mau gerak ya gerak Itu kan Depends on yourself Dan sekarang saya pikir kan Wah kayaknya di ruangan saya doang ini Gak cukup Jadi kita mau panjang juga UMKM Sumatera Barat Di kantor gubernur Di sudut-sudut Jadi kita udah Buatin desain di beberapa titik sini Ruang kamu bawah Ruang tunggu atas Kita juga mau buatin Shelf Kayak gini Terus Buat Itu Karena banyak banget Saya aja banyak banget Menjadi seorang entrepreneur Itu juga gak gampang ya Harus Betul kesiapan mental Seperti yang udah tadi juga sampaikan Kadang-kadang emang anak muda Kayaknya insan Ya bahkan Ngeliat orang udah Oh coffee shopnya ini udah rame Kayaknya gampang lah ya Beli alat Beli ini Lalu tempat yang Representatif Bakalan jalan Gak semudah itu Namun ketika kita Ada niat saja Terkadang Ada pihak-pihak yang mungkin Menjatuhkan mental Kita Ah mau bikin itu Jangan Disana aja udah lebih rame Disana aja udah Oke harga murah Nah bagaimana kita Bener-bener bisa Meyakinkan diri Saya gak mau denger deh Itu omongan-omongan Yang menjatuhkan Bagaimana tips dan trik Dari Uda Aldi Tapi nanti kita rehat dulu Kita istirahat Nanti kita lanjutkan Pemirsa kami akan lanjutkan Pembahasan menarik Setelah jeda pariwara Berikut ini Tetap bersama kamu Pemirsa kita lanjutkan Pembahasan menarik Dengan Uda Uda Aldi Jenari Wakil Gubernur Sumatera Barat Tadi sedikit segmen sebelumnya Masih ngegantung Ini Uda Gimana ini Sekian banyak Ada yang sudah dicicip Ada yang gak Nah juga Ketika kita ingin Memulai sebuah bisnis Usaha Kita sudah yakin Tapi pasti ada Ada kiri kanan Yang pro Kontra Yang menjatuhkan Bagaimana kita sebagai Pribadi Apalagi millennial Untuk meyakinkan diri kita Saya siap Untuk memulai usaha Jadi gini Tetap ya Di permulaan usaha Saya bilang Paling gak tahu Know how-nya dulu Jangan cuman karena latah Terus Kalkulasi itu tetap penting Apalagi untuk Beginner Contohnya Kita gak akan Warn kopi Warn kopi Wah itu ada Ya kita menurut Menurut-menurut itu Jarak terdekatnya berapa Di kelurahan tersebut Atau kecematan tersebut Penduknya berapa Ini hal-hal kecil Kadang-kadang orang miss Berapa banyak mobil lewat Jam 8 sampai jam 10 pagi Atau malam Kalau dia bukanya sore Sore hari ini Berapa banyak mobil lewat Motor lewat Terus disurang Diksanya mereka apa Jangan-jangan Kanan kiri kuburan Dia gak tahu Gak cocok Jadi memang Karena kegagalan-kegagalan Di bisnis itu Sebagian besar Bukan karena Kekurangan modal Atau gak ada duit Tapi ketidakmampuan manajerial Baik itu Manajerial keuangan Operasional Atau yang paling utama sebenarnya Manajemen seberdaya manusia Itu kadang-kadang kita gak sadari Kenapa? Kalau gak Modal itu kurang Soalnya Itu sebenarnya Tidak ada kebuangan Money is not everything In business You can get money From business Yes But money is not everything In business To start business Benar juga Dan lu sebenarnya Sudah dikelihatkan Bisnis dulu Sebelum kita membiayai Usaha Udah dari beberapa display Yang ada di ruangan Udah Memang berubah banget ini ya Nah ini dari daerah mana Di Sumatera Barat Yang paling banyak ini Oh banyak-banyak Hampir Kalau saya bilang Ini di seluruh kota kabupaten Ada perwakilan Nah even mentawai Nah udah Berarti ini Bagaimana ini bisa Hadir di display Di ruangan Udah Apakah para pelaku NKM-nya yang kesini Untuk promosi Dan juga memperkenalkan Produk mereka Atau ketika Udah Berkunjung ke daerah Jadi karena kita buatin form Yang mereka mesti isi Google Form Kita pake Google Form Mail itu simple Jadi saya pegang database Ini sekarang Di kawan-kawan ini Dan dari beberapa ini Saya kan sering ada yang Program Entrepreneur Success Challenge Gitu-gitu Ada yang ikut dari situ Ada yang ikut dari situ Jadi udah Udah berjalan lah Terus Apa namanya Mereka ada yang ngirim langsung Terus ada yang ngirim Dan mau ketemu saya Gitu Buat foto Dan biasanya saya tanya Gimana nih mulanya Kenapa gini Di sharing Berarti semuanya di akomodir Oleh Udah Untuk mempromosikan juga Ya Udah Nah juga ini bagi para pelaku UMKM yang mungkin Produk-produknya Belum sampai ke Udah Belum dipromosiin Gimana nih Udah Bagaimana Nanti di akun di akun di Instagram Saya ada Adjoin Aldi Di akun saya ada Postingan saya tentang Sering saya postingan TNM Itu juga Ada yang kalau mau dipajang Di fit juga bisa Gitu kan Biasanya kalau saya melihat Orang ini nge-tag lagi Ke saya Nge-tag lagi Ke saya Nge-tag lagi Ke saya Oh berarti Dia dapat nih Gitu kan Kalau gak mungkin Dia udah patah semangat Nah percuma Nge-tag Udah Aldi Gak ada yang beli-beli Tapi kalau ada yang Repeat lagi Repeat lagi Berarti mungkin It works Gitu Jadi kalau misalnya Belum ada yang beli Jangan patah semangat Gitu ya Udah Kalau bisnis Baga boleh patah semangat Post lagi Ya sesuai dengan tagline-nya Udah Ingat sukses itu menular Gitu ya Saya sering ini Selalu mengikuti Udah Nah dari sekian produk ini Bisa gak Udah sebutkan Yang pernah Udah cicipi Dan yang disuka Yang saya Aku pernah cicipi Yang kalian disini Yang aku pernah makan Yang rendang 4k di sini Yang hanya berenang Terus nyobain kopi Ini Liki Ini kopinya dari Solok Apanya kopi Teh Teh Tehnya dari perkebunan di Solok Terus renang budo Ini aku pernah coba Ini kecil Aku pernah coba Apa-apa aduh juga Berarti udah-udah mencicipi Hasil produk UNKS Sumatera Barat Dan tentunya juga Sudah mencoba produk-produk Dari luar Sumatera Barat Bagaimana rasanya udah? Udah gak kalah Serius Sekarang Udi Charlie lihat deh Packagingnya udah Bener Jadi bukan hanya Packagingnya keren Rasanya juga gak kalah Jadi tidak hanya terlihat dari Dan ini Satu lagi ya Pokoknya saya ingat Karena mulai tergang Ini Kalau ada saudara-saudara Kita di provinsi lain Yang terkena Benerang Saya waktu itu Nganterin langsung ke NTNT Waktu itu mereka Kasian kali Kena banjir besar Yang ngacur Satu setengah tahun rendang Dan rendangnya Kita kirim Satu setengah tahun rendang Dari berbagai produk UNKS Jadi yang ini dapet Yang ini dapet Yang ini dapet Yang ini dapet Enggak satu merek Rezeki buat mereka juga Ada yang kasih 50 kg Enggak kita beli Kita beli 50 kg Jadi pas kita kirim Saya kasih tau Bungkusnya beda-beda pak Karena ini semuanya Kalau ada ini lagi Renang saya diambil Boleh Misalkan ada 100 kg Aduh saya cuma punya 30 kg Yaudah Akhirnya 30 kg Nah kurang apalagi Udah waktu kita ini Kalau yang belum Di distribusikan Atau kita salurkan Mungkin ya Rendang Produk dari UNKS Boleh ingetin Gitu ya Terus ini juga Saya ingat lagi nih Setiap ada pejabat tinggi negara Menteri Dirjen Saya selalu ngasih oleh-oleh UNKS Saya pilih Setelah satu gantian Kita packing Ya kan Ada rendang Ada kopi Ada kue-kue Ada teh Ada macam-macam Ya Produk UMKM kita Di packing Packingnya transparan Kelihatan Saya pernah ngasih ke Pas Sandiaga Uno Saya pernah ngasih ke Si Bu Siti Nur Bayabakar Menteri Kehutaran Jadi kita selalu Kasih mereka Supaya pas dia pulang Eh saya dapatnya Semuanya produk UMKM Berbeda-beda Apakah udah yakin ini Produk UMKM kita ini Siap untuk bersaing Dengan produk-produk lainnya Siap Saya kan Karena kita sering keliling Indonesia Melihat yang lain juga Daerah lain di Jawa Di Sumatra Yang lain Kita gak salah Sama sekali gak salah Dan bahkan produk-produk kita Ada juga yang udah bisa menembus Pasar ekspor Ada Ada beberapa produk UMKM kita Yang memang udah reji Udah bisa menembus pasar ekspor Dan juga pasar domestik Udah mulai banyak beredar Udah mulai masuk ke Jawa gitu Terutama rendang-rendang ini banyak Nah bagi para milenial Sumatra Barat Yang mungkin belum ini Memiliki bisnis Ataupun usaha Udah untuk memulai Jika mereka nih Ada kelompok Atau organisasi Yang mau sharing Dan diskusi dengan Udah Siap kau ya Oh boleh boleh More than welcome Sering sering banget Jadi pelaku-pelaku bisnis milenial ini Sering banget Diskusi dengan saya Datang ke saya Dan produknya Atau sekedar sharing Atau macem-macem lah Pengen tau tips and tricks Tapi mereka biasanya lebih cago lah Target untuk menciptakan 100 ribu Entrepreneur ini bagaimana? Ya jadi karena Ini jumlah yang besar Dan masa jabatan kami pendek Hanya sisa 3 tahun lagi dikurang Kita sebar ke seluruh OPD programnya Jadi ada kemarin Dinas tenaga kerja Ada dinas pertanian Ada petani milenial Dinas peternakan ada Peternak milenial Terus dinas Jadi semua Linding sektornya tetap Dinas kooperasi WKM Linding sektornya Tapi semua OPD Kami wajibkan Saya dan Pak Gunur Harus ada program-program Yang bisa menarik Itu Entrepreneur Untuk latihannya Jadi gak hanya di WKM kooperasi Tapi ada yang Di seluruh OPD Ada OPD Terus ini Kita lagi cari waktu Yang pas Untuk launching Aplikasi kita Aplikasi Sumbar Madani Apps-nya namanya Nanti kita launching Nah disitu Masyarakat Sumatera Barat Salah satunya juga bisa Mantau tentang Yang 100 ribu Apa aja programnya Mau ikut yang mana Berapa yang udah ikut Kita asumsikan Kita asumsikan Terangkap yang udah ter-create Terus informasi lain juga Informasi kebencanaan Semua kita Jadi kita lagi Lagi mau launching Udah jadi Alhamdulillah Apps-nya Aplikasi Super Apps-nya Sumatera Barat Luar biasa Ini juga kita harus cari waktu lagi Ini untuk ngobrol lagi Ini tidak hanya sekedar UMKM Namun juga bisa Tentang pariwisata Dan hal-hal lain Yang bisa kita expose Untuk Sumatera Barat Terakhir Udah Hibawana harapan Untuk Sumatera Barat Terutama mungkin itu Kau milenial Kau misal kita silahkan Oke Jadi untuk kaum-kaum Milenial Kaum muda Saya selalu bilang Jadilah generasi yang giver Pemberi Pemberi Jangan generasi yang taker Jadi minta-minta doang Giver itu bukan berarti Hanya memberi uang Tapi memberi ide Memberi inovasi Memberi kreativitas Memberi tenaga Waktu Pikiran ya Terus Sedala suatu itu Kita proses Jadi gak bisa kita langsung Jump to hype Nanti jatuhnya pasti sakit Jadi harus semuanya punya Perk Harus ada perikaman yang maka Terus saya ada Motol saya The only give The only get Semakin banyak Semakin banyak Semakin banyak Udah setuju ini Sudah banyak juga Ilmu yang luar biasa Dari Udah ini Nanti kita sharing lagi Kita atur lagi jadwalnya Mengutip dari Udah ini Sukses itu menolak Ya udah Dan kumirsa Demikianlah Pembincangan hangat kita Dengan wakil Gubernur Sumatera Barat Udah Udah Memang Energi Millenial Sumatera Barat Artinya memang harus dikelola dengan baik Nah support pemerintah pun Sudah luar biasa Seperti kata Udah Audi Ingat Sukses itu menolak Sukses sama-sama yuk Saya Serli Moren Natasya Terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati